Kita beralih ke kasus mafia bola, pemirsa tim Satgas Anti Mafia Bola menetapkan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono sebagai tersangka kasus perusahaan barang bukti pengaturan skor. Polisi juga sempat menggeledah apartemen pribadi Jokdri yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta. Belum genap sebulan menjabat sebagai PLT Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Joko Driono ditetapkan sebagai tersangka kasus perusahaan barang bukti pengaturan skor. Tim Satgas Anti Mafia Bola juga melakukan penggeledahan di apartemen Joko Driono yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Total ada 75 item yang disita oleh polisi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini Joko Driono belum menjalani penahanan. Selain Joko Driono, polisi juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya. Dari ketiganya, polisi sempat mengambil rekaman CCTV yang merekam aksi mereka. Sementara itu, melalui situs resmi PSSI, Ketua Komite Hukum PSSI Gusti Randa, menyatakan jika penangkapan Joko Driono tak ada hubungannya dengan kasus pengaturan skor.